Intro Shalom dan harap sejahtera kepada para pengirsa Dimanapun anda berada, kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sanat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang luar biasa dengan judul Kejujuran kepada Allah Dari lokasi TK SD Alvin Benfield, saya akan baca kaya kepalanya Yang tertulis dalam lukas pasal 8, ayat yang ke-15, dikatakan demikian Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu Menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan Kejujuran dengan ayat hafalan sangat berhubungan Dimana diharapkan bahwa setiap pribadi akan menjadi buah atau benih Yang jatuh di tanah yang baik Yang nantinya akan bertemu dan mengeluarkan buah dalam ketekunan Kenapa dibahas mengenai ini? Setelah setelah aku, paragraf pertama membuka pelajaran ini dengan pertanyaan Apakah hati yang berhubungan itu? Dan bagaimana menikmati? Kita mengetahui dalam dunia modern sekarang ini Kejujuran dan ketidakjujuran hanya tidak tipis Bahkan toleransi antara ketidakjujuran dan kejujuran boleh diterima Asalkan tidak berakibat langsung dan berakibat yang sangat besar Namun, pekan ini kita akan diadak untuk melihat konsep prohani dari kejujuran Dimana pada hari minggu dibuka dengan masalah kejujuran sederhana Apa rupanya yang sedang ditekankan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat ini? Saya akan bacakan tesimoni skodecer di depan halaman 3.10 paragraf kedua hari minggu Dikatakan petidakjujuran dipraktikan di seluruh tetanang kita Dan ini adalah penyebab suam-suam hukum pada pihak orang yang mengaku percaya kebenaran Mereka tidak terhubung dengan Kristus dan sedang menipu jiwa mereka sendiri Ternyata NMJ mengatakan bahwa orang yang mengaku percaya kepada kebenaran itu Banyak apa yang turun jujur? Bahkan dikatakan kejujuran yang harus menjadi identitas Ataupun menjadi lambang kita sebagai orang Kristus Sangat apa? Sangat banyak dilanggar Oleh karena apa? Paragraf ketiga mengatakan oleh karena egoisme Ataupun fokus atau orientiasi kepada apa? Harta benda Itu sebabnya pelajaran hari minggu membuka sedikit bahwa Dalam menurut Allah Dalam mengikut Allah Ada satu yang Allah minta Yaitu persepuluhan Mengembalikan persepuluhan Apa itu persepuluhan? Paragraf keempat hari minggu dikatakan Bagian B Persepuluhan adalah milik Tuhan Dan ia membohong supaya kita mengembalikan kepadanya Apa yang menjadi miliknya Jikalau kejujuran merupakan satu prinsip kehidupan bisnis yang penting Maka tidak akan kita harus mengaku Kewajipan kita kepada Allah Kewajipan yang mengeris bawahi setiap kewajiban lain Dikatakan persepuluhan apa? Kewajipan kita kepada Allah Bahkan kalau kita berpikir Dan melihat dengan mata rohani Maka bisa dikatakan Persepuluhan adalah milik Allah Allah hanya minta 10% Dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan limpa Pertanyaannya sekarang Apakah saya mau jujur mengembalikan persepuluhan? Ataukah saya akan coba manipulasi persepuluhan saya Dengan angka-angka oleh karakteran saya? Sudara-sudaraku Hari sering minggu mengenai itu Perpuluhan bukan hanya masalah jumlah Bukan masalah apa yang sudara-sudaraku kembalikan Tanya apa? Itu merefleksikan kehidupan iman Anda Tahukah sudara Ketika Abraham Diuji imannya di gunung muria Tapi Karena imannya Keyakinannya Kepertayaannya kepada Tuhan Maka dia dengan rela hati menyerahkan Ishak Untuk menjadi korban Bakaran di gunung muria Yang walaupun akhirnya sudara ketakui Allah mengatakan Disana ada doba Ambillah itu Dan itu akan menjadi apa? Menjadi korban bakaran Kenapa? Padahal pertama harus mengatakan demikian Kehidupan iman bukanlah peristiwa satu kali Kita tidak hanya bisa mengekspresikan iman Dalam cara yang luar biasa satu kali Dan dengan demikian Membuktikan bahwa kita sesungguhnya orang-orang kristian Yang mulia dan setia Hidup oleh kasih karunia Dan dilindungi oleh darah kristus Intinya Iman Seorang penata lain Adalah suatu tindakan Yang kita lakukan Iman tersebut Harus bertubuh Dan satu-satunya sumber Kita sebagai penata lain Yang siapa? Yesus Kristus Sudara baca paragraf keempat Hari ini dikatakan Satu-satunya sumber kita Sebagai penata lain Yang setiap melakukan Dengan manat dan penjubah Dan Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu Kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan Tekun di puluh salih Ganti sukuatkan disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah Kata Allah Yesus Kristus Anda seorang penerlayan Saya pun seorang penerlayan Dan fokus saudara dan saya Kata siapa? Kristus Karena Perkenuhan yang dibahas dalam konteks ini Merupakan pernyataan iman Seperti yang tertulis pada pelajaran hari selasa Kenapa? Karena iman adalah sebuah proses Dimana pengalaman dinamis rohani kita Bertumbuh menjadi apa? Menjadi dewasa Kalau teologi kemakmuran mengatakan Demor Yogi Demor Yogi Nam dalam konteks ini Persepuluhan bukanlah transaksi Semakin banyak kita berikan Semakin banyak kita terima Tadi apa? Ini merupakan proses pertumbuhan iman kita Persepuluhan yang dikatakan Ekspresi sederhana dari ketergantungan kita Kepada Allah Artinya Kita percaya, kita yakin, kita iman Bahwa Allah kau memberikan berkat kepada kita Sehingga kita apa? Mengembalikan persepuluhan Karena rencana Allah Sempergantungan Sangat indah Dalam ketergantungan Keseterhanaan Dan kesetaraan Dengan kata lain Setiap pria Wanita Dan orang muda Boleh menjadi apa? Penatelayan yang setia Bahkan dikatakan Mereka boleh menjadi mendahara Bagi Tuhan Dan Boleh menjadi agen Untuk memenuhi tuntutan pada perbenaran Allah Kenapa? Sederhana Persepuluhan yang jujur Itu sangat Berharga Bagi Allah Bahkan dalam pelajaran Faltaan Harrabu dikatakan Persepuluhan jujur Kudus bagi Tuhan Itu sebabnya Persepuluhan jujur Pelajaran Harrabu mengatakan Kudus bagi Tuhan Kenapa dikatakan demikian? Warnakah kedua Harrabu dengan jelas dikatakan Persepuluhan milik Tuhan Dan karena itu kudus Itu tidak menjadi kudus Melalui sumpah Atau tindakan penyucian Itu benar-benar kudus Karena sifat alaminya Itu adalah milik Tuhan Tidak ada seorang pun kecuali alam memiliki hal itu Tidak ada yang bisa memuduskannya bagi Tuhan Karena persepuluhan tidak pernah Menjadi bagian dari harta rendah Seseorang Bahkan dalam diskusinya Paulus Tentang persepuluhan Abraham kepada Melkisedek Dengan jelas melupakan Makna persepuluhan yang lebih darah Dikatakan apa? Sebagaimana hari sabat kudus Dengan juga persepuluhan adalah apa? Adalah kudus Sabat diasingkan persepuluhan juga diasingkan Dan paragraf kelima mengatakan Hari Rangu Allah telah ucikan hari ke-7 Bagian waktu tertentu Itu diasingkan oleh Allah sendiri Untuk hari perbuktian Tetap suci hingga sekarang ini Sebagaimana yang mula-mula disucikan oleh hal kita Demikian juga terjadi hal yang sama Dalam perpuluhan Dari penghasilan kita Suci bagi Tuhan Itu sebabnya dikatakan pada hari Kamis Bahwa persepuluhan Atau pelajaran penelayan ini Merupakan suatu makna Rohani Untuk pembaharuan Untuk kebangunan Dan itu mengarah kepada persepuluhan Contoh yang paling jelas dikatakan Bagaimana pemerintahan panjang iskia Dianggap sebagai tipuncak bagi Yekuda Setelah masa berkata Daud dan Sorobo Karena apa? Karena berkat yang begitu besar Dan mereka sangat jujur dalam hal itu Bahkan dikatakan pada paragraf Ketiga Hari Kamis dikatakan Hubungan antara kebangunan, pembaruan, dan persepuluhan Lalu otomatis Tanpa mengembalikan persepuluhan Kebangunan dan pembaruan Lalu suam-suam buku Jika itulah sekedar kebangunan Terlalu sering kita sebagai orang krisen Berdiri menganggung di tempat penonton Ketika kita harus Ya, secara aktif Terlibat di pihak Tuhan Kebangunan dan pembaruan Menuntut komitmen Dan persepuluhan Lalu bagian dari komitmen Itu Persepuluhan merupakan apa? Komitmen Dari apa? Dari kebangunan Bahkan dia beri contoh Ketika Raja Sisyah Menggapai titik puncak Setelah Salomo Itu semua karena kejujuran Karena apa? Karena ada kebangunan dan pembaruan Bahkan dikatakan Kebangunan dan pembaruan Akan terjadi di dalam gereja Bukan di luar gereja Masmur 85 Ayat 6 Kenapa? Karena kita mencari Allah untuk kebangunan Sebagai kesimpulan dikatakan Mari kita untuk Menerapkan konsep perpuluhan Dengan kejujuran Dan itu akan diterima Dalam perubahan dalam Allah Untuk menjadi berkat bagi Umat-umat dan kita semua Tuhan berkati Kita berdoa Bapak di syurga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena matu Dan terima kasih karena pengasihanku Berkati hambamu Demikian di perubahan Dibar berada Demikian juga Sahabat kami di tempat ini Terpuji nama Tuhan Lalu sekian berdoa Amen Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda